Desa Pangan Aman Desa Pangan Aman berbasis sekuritas dan pangan jajaran anak sekolah tanggal 27 Februari 2023, dengan ini saya nyatakan resmi di Tuta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjar Masin dan diikuti oleh beberapa SKPD Kota Banjar Baru. Kita melaksanakan advokasi berkaitan pangan untuk masyarakat, untuk anak sekolah, dan untuk pasar begitu. Mudah-mudahan dengan adanya advokasi ini, kita bisa memberikan sosialisasi, edukasi berkaitan pangan yang aman, pangan yang sehat, sehingga terciptanya masyarakat yang sehat, mudah-mudahan ketepannya bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, melalui kesehatan pangan ini. Diharapkan melalui pelaksanaan ketiga bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu ini, akan tercipta atau terimplementasi praktek-praktek keamanan pangan, sehingga pada akhirnya pangan yang diproduksi, pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, dan mutu serta bergisi bagi masyarakat kita. Tentunya bergisi, ya tentunya gisi yang di sini adalah gisi yang berimbang, karena kalau cuma satu gisi saja, pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Dari Bajar Baru, Tim Liputan Bajar Baru TV, melaporkan. Bajar Baru, Insya Allah Bila.